Intro Selamat datang di Provinsi Maluku Utara Provinsi ini dikenal sebagai Moloko Kiaraha yang merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam di timur Nusantara yaitu Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Kesultanan Ternate yang pernah tercatat dalam sejarah dunia sebagai pusat penghasil rempah-rempah terbaik dunia pada abad 15 sampai dengan 18 Provinsi ini beribu kota di Sofivi yang berada di Pulau Halmahera yang terdiri dari 1.474 pulau KPKNL Ternate yang terletak di kota Ternate merupakan salah satu instansi vertikal Direkturat Jendal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan kekayaan negara pelayanan penilaian, pelayanan lelang, dan pengurusan piutang negara Wilayah kerja KPKNL Ternate mencakup seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 10 pemerintah kabupaten kota dan 416 satuan kerja Luasnya wilayah kerja tersebut tidak menyurutkan semangat KPKNL Ternate dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholder dan masyarakat Pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan dilaksanakan dengan mengutamakan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dengan berpedoman pada mutu internal kami yaitu terbaik yang berarti tawakal, efisien, responsif, berintegritas, akuntabel, yakin, cerdas, dan kreatif KPKNL Ternate didukung oleh SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas untuk mendukung pencapaian nilai kinerja organisasi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan semester 1 2021 sebagai berikut Pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat pada masa pandemi saat ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pada tahun 2021, KPKNL Ternate telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZI WBBM dengan mengoptimalkan 6 area perubahan Manajemen perubahan Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pementauan dan Evaluasi Pembangunan WBK WBBM Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan SK Tim Pembangunan Zona Integritas termasuk komitmen seluruh pimpinan dan pegawai dengan melakukan pencanangan ikrar pembangunan menuju Zona Integritas WBBM yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DCKN Sulatenggo Malut Gubernur Provinsi Maluku Utara dan seluruh Forkopimda Maluku Utara Selain itu, peningkatan pemahaman terkait Zona Integritas WBBM dilakukan baik dengan sharing session yang dilaksanakan secara berkala untuk menguatkan pola pikir dan budaya kerja setiap pegawai dalam mengutamakan Pembangunan Zona Integritas WBBM Pementauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas WBBM secara berkala diselenggarakan untuk memastikan Pembangunan Zona Integritas WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Penataan Tata Laksana untuk menunjang pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat KPKN Alternate menyempurnakan inovasi yang telah ada sebelumnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi norma waktu pelayanan yaitu Penetapan status penggunaan BMN dari 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja Penyerahan kutipan risal lelang dari SEMD menjadi 45 menit Penyerahan salinan risal lelang TAP dari 5 hari kerja menjadi 25 menit Selain aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DCKN KPKN Alternate juga memiliki Aplikasi praktis yang berfungsi untuk mengimput capaian kinerja tiap bulan Penggunaan aplikasi manajemen administrasi pegawai atau MAP untuk menyimpan informasi data pegawai KPKN Alternate secara lebih komprehensif Pembangunan aplikasi manajemen peminjaman ruangan atau MPR untuk mendukung pelayanan peminjaman ruangan oleh stakeholder baik dari satuan kerja maupun pemerintah daerah Keterbukaan informasi publik diterapkan pada KPKN Alternate untuk menjamin semua informasi disampaikan dengan baik kepada masyarakat Penggunaan media sosial KPKN Alternate seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter digunakan untuk memberikan informasi terkait tugas dan fungsi KPKN Alternate seluas-luasnya Penataan manajemen SDM Perencanaan kebutuhan pegawai Pola mutasi pegawai Pengembangan pegawai Penetapan kinerja individu Penegakan aturan disiplin atau kode etik Sistem informasi kepegawaian Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja Kebijakan pola mutasi pegawai secara internal dilakukan sebagai salah satu metode untuk mengembangkan kompetensi pegawai Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dengan memberikan kesempatan secara terbuka kepada pegawai untuk mengikuti diklat atau training yang disediakan oleh BPPK, Kementerian Keuangan, maupun diklat yang bersifat open source lainnya Untuk mengawal produktivitas dan kinerja individu maka seluruh pegawai mendadatangani kontrak kinerja termasuk penandatanganan fakta integritas yang akan mendokrak kinerja organisasi secara keseluruhan Penguatan Pengawasan Pengandalian Gratifikasi Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Pengaduan Masyarakat Whistleblowing System Penanganan Benturan Kepentingan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai merupakan salah satu upaya untuk pengandalian gratifikasi termasuk pencegahan terjadinya pelanggaran kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan Selain itu, upaya peningkatan pemahaman seluruh pimpinan dan pegawai dilakukan dengan Menyelenggarakan sosialisasi atau sharing session terkait pemahaman pelayanan publik yang bebas dari KKN dengan melibatkan instansi terkait seperti Ombudsman Republik Indonesia Mengikuti e-learning, bimbingan teknis pengandalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPKN Alternate menyediakan fasilitas layanan pengaduan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pelaporan apabila terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai baik melalui media WhatsApp, SMS, email maupun melalui media sosial KPKN Alternate lainnya Selain itu, monitoring dan evaluasi aplikasi whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan juga rutin dilakukan koordinasi secara berkala dengan kantor pusat DJKN termasuk kedisiplinan penyampaian laporan harta kekayaan atau LHKPN Penguatan akuntabilitas kinerja Keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja Pimpinan dan pegawai KPKN Alternate terlibat secara aktif dalam setiap sharing session guna peningkatan pemahaman terkait akuntabilitas kinerja Kegiatan ini disampaikan secara berkala dalam setiap kesempatan seperti semangat senin dan rabu terbaik yang merupakan salah satu bentuk knowledge management pada KPKN Alternate Pelaksanaan monitoring capaian kinerja dan dialog kinerja organisasi yang dilakukan secara berkala oleh seksi kepatauan internal untuk memastikan bahwa laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan realisasi kinerja organisasi dapat dicapai tidak hanya sesuai dengan target namun juga dicapai secara optimal sehingga KPKN Alternate dapat berkontribusi dalam pencapaian target nasional Peningkatan kualitas pelayanan publik Standar pelayanan Budaya pelayanan prima Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Sarana-prasarana dan fasilitas kantor yang ada telah berperspektif gender dan ramah kepada kaum rentan sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada stakeholder di antaranya Area Parkir Parkir khusus prioritas Toilet berkebutuhan khusus Toilet yang nyaman Auditorium Ruang tunggu prioritas Loket prioritas Penyediaan kacamata baca Penyediaan kursi roda Penyediaan guiding block Alat bantu dengar Ruang laktasi Area bermain anak Musolah Fasilitas daycare Fasilitas hotspot E-auction corner Dan mini lab Coworking space Dan ruang pelayanan prioritas Selain itu KP KN Alternate telah menerapkan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima Yang ditetapkan melalui keputusan kepala kantor Untuk menjamin seluruh layanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur dan maklumat atau janji layanan Pada tahun ini KP KN Alternate juga meluncurkan inovasi aplikasi teknik pembayaran terintegrasi atau tepat untuk memudahkan pembeli lelang untuk memperoleh dokumen BPHTB Selain itu KP KN Alternate juga memiliki inovasi-inovasi layanan yaitu Pengisian buku tamu digital dan survei layanan secara elektronik Transaktional e-channel dengan aplikasi kris dan mesin edisi untuk mempermudah pembayaran Inovasi-inovasi layanan tersebut telah direplekasi secara bertahap oleh satuan kerja seperti KP KNL Menado, Fakultas Teknik Universitas Kairun, Pengadilan Agama Ternate, dan KP KNL Batam Selain itu, KP KN Alternate juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaran knowledge sharing, terkait standar pelayanan dan budaya pelayanan prima Sehingga diharapkan layanan publik kepada stakeholder dan masyarakat dapat dilakukan secara optimal Pada tahun ini, KP KN Alternate juga mengikuti lomba pengarus tamahan gender, tingkat Kementerian Keuangan, dan mengikuti lomba kantor pelayanan terbaik Hal ini membuktikan komitmen KP KN Alternate untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder dan masyarakat KP KN Alternate juga ikut menjadi bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 8 Yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Magelang sebagai narasumber bagi unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan Menyelenggarakan webinar DC KN Goes to Campus, APBN 2021, dan Peran Lelang mendukung pemulihan ekonomi nasional Dan webinar Merdeka Bekenerja untuk pelayanan prima Proyek Rumah Umi merupakan salah satu bentuk kolaborasi seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan Di Provinsi Maluku Utara dan BLU PIP Dalam mengoptimalkan BMN dengan menyediakan fasilitas dan bimbingan Kepada para pelaku usaha mikro dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Berbagai prestasi dan penghargaan diraih oleh KP KN Alternate Di antaranya juara dua kategori optimalisasi BMN dan kompetisi pengelola BMN di lingkungan Kementerian Keuangan Predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2020 dari Kemenpan RB Pencapaian sertifikasi BMN tercepat nasional selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019 dan 2020 Penghargaan role model pelayanan publik dari Kementerian Pan-RB SDM KP KN Alternate juga memperoleh prestasi dan penghargaan Pada kantor kami juga telah mereplikasikan beberapa aplikasi yang ada di KP KN Alternate Di antaranya buku tamu digital, konsultasi dan pengaduan online, transaksi e-channel Saya berserta jajaran serta masyarakat Kena Alternate siap mendukung KP KN Alternate Menjadi kantor pelayanan terbaik sekaligus memperoleh perdikat BBBM di tahun 2021 KP KN Alternate, gas terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh